Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kadir Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Dimana pada bulan syawal yang berbahagia ini, yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk saling bersilaturahmi. Pada kesempatan kali ini, Radu Institut akan melaksanakan suatu open house. Open house perdana di bulan syawal. 10 Mei, 9 Mei 2022. Kalau kita lihat, harinya cerah begitu. Dan orang yang mengantor pun masih sangat sedikit. Oleh sebab itu, untuk memecah kebuntuan kesunyian ini, izinkan kita untuk takbir dulu. Satu kali saja. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi l'hamu. Masya Allah. Sejuknya pagi hari ini, dengan lantunan takbir yang baru kita lapaskan tadi. Masya Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, mendapatkan berkah rahmat oleh Allah SWT. Oke guys. Pada open house perdana ini, kita akan melaksanakan perbincangan ringan. Kita beli judul adalah Hikmah Ramadan untuk memperdalam kemampuan matematika siswa Indonesia. Merupakan judul yang sangat menarik dari open house perdana ini. Kita akan coba mengambil hikmah dari bulan suci Ramadan untuk mempertajam, memperdalam kemampuan matematika Indonesia. Oke guys. Kalau kita pikir-pikir bulan suci Ramadan ini sangat berat sekali. Anda bayangkan bahwa yang biasanya makan tiga kali sehari, ditambah cemilan, ditambah lagi dengan rokok. Tiba-tiba dipaksa suatu kewajiban harus puasa. Bayangkan tak guys. Rumit. Rumit sekali pekerjaannya. Biasanya makan tiga kali sehari, kita diwajibkan untuk berpuasa. Bukan sekali dua kali, bukan sehari dua hari puasa yang akan kita lakukan. Tapi tiga puluh sembilan atau tiga puluh hari. Masya Allah. Rumit sekali ini guys. Kuasanya tiga puluh, katakanlah tiga puluh hari kita harus menahan. Itu bukan tanggung-tanggung. Bukan satu jam, dua jam. Dimulai dari jam lima subuh sampai jam enam sore. Jadi kalau kita hitung, kita berpuasa itu adalah jam lima subuh, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada empat belas jam. Bukan main-main guys. Empat belas jam kita menahan. Masya Allah. Beratnya puasa Ramadan ini. Tidak hanya kekuatan fisik yang diperlukan. Tetapi juga kekuatan rohanis, perituil atau kekuatan iman. Makanya yang dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang yang kuat. Nah kita akan lihat. Salah satu yang kita bicarakan. Salah satu bagian kecil. Kenapa kita sanggup melaksanakan ibadah yang rumit ini. Sudahlah 30 hari, 14 jam pula kita berpuasa. Itu salah satunya adalah ada perhatian khusus dan motivasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saking perhatiannya Allah kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Allah rantai iblis-iblis. Dedengkot-dedengkot iblis tadi Allah rantai. Allah ingin puasa hambanya itu kusuk. Allah ingin bulan suci ramadhan ini dapat dinikmati oleh hamba-hambanya. Oleh sebab itu perhatian khusus Allah adalah merantai para dedengkot iblis. Sedangkan anak-anaknya masuk ketebaran. Yang menggoda-goda para peropok itu. Sedangkan motivasi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk suksesnya melaksanakan puasa ini dalam berbagai bentuk. Allah lipat gandakan pahala pada bulan suci ramadhan. Motivasi. Apa lagi? Allah ampunkan dosa pada bulan suci ramadhan. Motivasi. Apa lagi? Allah kabulkan permintaan doa pada bulan suci ramadhan. Motivasi. Banyak motivasi. Bahkan ada satu malam yang Allah berikan. Yang bila kita memperoleh. Itu sama dengan seribu bulan. Keberkahannya. Yang kita sebut dengan malam Laylatul Qadar. Motivasi juga. Setelah Ramadan pun masih Allah berikan motivasi. Dalam bentuk merayakan kebenangan. Yang kita sebut sebagai Ahri Raya Aidul Fitri. Takbir. Allah wa akbar Allah wa akbar Allah wa akbar. La ilaha illallah wa akbar. Allahu akbar wa lillahi ilham. Begitu banyak motivasi yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar puasa ini berjalan dengan lancar. Maka kita tidak heran guys. Dengan adanya motivasi dan perhatian khusus ini. Kalau kita lihat infak sedekah dari masyarakat. Dalam daftar-daftar masjid yang ada di Pukan Baru. Ini meningkat berlipat-lipat. Begitu banyak orang yang bersedekah dan meraksanakan infak. Pada bulan suci ramadhan. Juga malam-malam terakhir di ramadhan ini. Kita lihat di masjid-masjid tertentu ramai orang yang beriktikaf. Anda bayangkan. Dari puasa yang rumit ini. Menahan 14 jam selama 29 atau 30 hari. Dapat terlaksana dengan sempurna. Melalui suatu motivasi dan perhatian khusus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita anggap ini sebagai hal yang biasa. Ada satu hal khusus yang membuat perhatian saya sangat tertuju pada kasus fenomena yang akan saya bincangkan ini. Kita lihat anak kelas 1 SD, kelas 2 SD. Dapat menahan puasa selama 14 jam. Bahkan tidak ada batal satupun selama bulan Ramadan ini berlangsung. Bayangkan guys, 1 SD. Tentu ada motivasi dan perhatian khusus yang saya rasa. Perhatian khusus dan motivasi ini datang dari keluarga sekelilingnya. Dari ayah bunda ataupun dari abangnya. Karena saya rasa anak kelas 1 SD, 2 SD belum mampu mencerna secara baik tentang motivasi dan perhatian khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Saya merasakan sendiri bagaimana perhatian khusus ayah membelai, memeluk anaknya sambil bertanya, masih sanggup nak puasa? Anaknya menjawab kerana Allah, kerana ayahnya tadi memeluk dengan ikhlas, masih ya subhanallah. Perhatian khusus dari ayah. Ayahnya membelai kepala anaknya. Semangat ya anak, semoga lancar kuasanya hingga akhir. Perhatian khusus dari ayah. Belum lagi dari motivasi dari bunda. Ibu bunda menyediakan makanan kesukaan anak-anak di atas meja. Berbagai macam makanan disiapkan oleh bunda sebagai motivasi dari bunda agar anaknya tetap melaksanakan puasa. Belum lagi motivasi dari ayah. Ayah membisikkan kepada anak. Nah, jika nanti puasanya tamat sampai 29 atau 30 hari, ayah akan berikan PHR yang luar biasa. Ayah akan belikan sepeda. Motivasi dari ayah. Dan lihat apa yang terjadi. Perhatian khusus. Motivasi yang diberikan oleh ayah dan bunda. Sanggup anak SD tadi berpuasa selama 30 hari, 14 jam. Masya Allah. Takbir. Allah. sub indo by broth3rmax nah ini yang akan kita coba larikan kita coba perhatian khusus dan motivasi ini kita berikan kepada anak untuk meningkatkan pembelajaran matematika kita bagaimana caranya? saya yakin sangat sedikit orang tua yang memeriksa buku catatan buku latihan anaknya di rumah sangat sedikit sekali bahkan tidak ada orang tua yang melihat bagaimana latihan tugas matematika anaknya dalam buku latihannya saya rasa tidak ada zaman sekarang karena pengaruh kesibukan masing-masing belum lagi pengaruh dari media apakah itu facebook dan terus-terusnya saya rasa tidak ada satu pun yang memeriksa oleh sebab itu coba kita berikan perhatian khusus kepada anak kita dalam belajar matematika dengan cara memeriksa buku latihan matematikanya tapi meriksanya baik-baik jangan seperti orang sidak ketika anak tidur ketika anak bermain di luar rumah periksa buku latihan matematikanya anda akan lihat disitu ada angka godok begulo ada angka 20 ada angka 30 itu rata-rata karena kemampuan anak SD kelas 1 kelas 2 memang begitu susah masih susah menangkap gambaran matematika disinilah perlu perhatian khusus dari ayah ketika anda lihat ada nilai 0 dalam perkalian dalam pelajaran perkalian anda harus mempunyai strategi gitu bagaimana cara meningkatkan pengetahuan perkalian anak-anak mungkin di saat sedang bergurau duduk di ruang keluarga anda bertanya kepada anak anda nak berapakah 2 kali 3 dan anda tahu anak anda tidak akan dapat menjawabnya ketika anak anda tidak dapat menjawab disitulah perhatian khusus ayah tadi begini caranya nak ambil 2 itu sebanyak 3 kali lalu dijumlahkan kalau saya kecil-kecil dulu ingat saya ayah saya memberikan lidi lidi itu dipotong-potong kecil-kecil sehingga banyak jadi ketika ada operasi 2 kali 3 ayah saya mengambil 2 lidi itu sebanyak 3 kali lidi pertama 2 ada lidi terus sampai 3 kali 2 maka dijumlahkan seluruhnya anak-anak itu bisa tahu ada 6 ternyata setelah dikumpulkan 2 lidi tadi sebanyak 3 kali tanpa terasa anda mengajar anak anda begitu perhatian khususnya sehingga terus menerus dilakukan 3 kali 4 berapa anak anda akan cekatan mengambil 3 nya sebanyak 4 kali lidi tadi 12 ya Allahu Akbar itu perhatian khusus dari ayah coba sekali-sekali periksa buku latihan anak-anak anda kadang-kadang guru di sekolah memberikan nilai godok itu nilai nol dikasih mata dikasih kumis itu bukan hal yang lucu itu sindiran bagi orang tua agar orang tua memperhatikan anaknya berikan perhatian khusus lalu berikan motivasi bagi anak tadi nak kalau hafal perkalian perkalian 3 kalau hafal perkalian 4 dan seterusnya ayah akan belikan sepeda itu dia motivasi jika motivasi itu dan perhatian khusus itu telah anda berikan kepada pelajaran matematika anak anda akan menguasai konsep matematika tadi dengan baik sering pertanyaan muncul matematika zaman sekarang gak sama pak itu yang menjadi kurangnya perhatian orang tua kepada anak-anaknya saya lebih senang anak SD ini diajar oleh orang tuanya daripada dimasukkan ke bimbingan belajar anak SD ya SMP lain cerita kalau memang orang tuanya tidak paham makanya jalan sekali-sekali ke Uwin Suskaryau kenalan sama anak matematika orang tuanya yang belajar lalu orang tuanya ajarkan kepada anak itu perhatian khusus namanya bukan orang tuanya mendidik meletakkan anaknya ke bimbel tapi orang tuanya belajar pelajaran SD tidak susah-susah amat ingat fondasi matematika ini mulai dibangun dari SD jika SD matematikanya sudah kuat SMP akan kokoh SMA akan lanjut menjadi sukses tetapi jika SDnya fondasi tidak kuat SMP anak malas SMA anak tidak akan mau belajar matematika rugi sekali anda kalau anak-anak anda takut dengan matematika rugi rugi sekali itulah orang yang merugi saya rasa membiarkan anak anda takut dengan ilmu matematika jadi kesimpulannya jika pelajarannya susah orang tua pergi main ke Uwin sana kalau tidak ada nanti mahasiswanya saya yang mencarikan saya kenalkan dengan beberapa mahasiswa orang tuanya belajar setelah belajar agar anak anda badai itu perhatian khusus namanya jika sudah perhatian khusus ini anda berikan kepada anak anda lalu datang motivasi dengan memberikan harga memberikan hadiah jika nilai-nilai tertentu diperoleh maka dua hal inilah yang akan menjadikan matematika anak anda tadi menjadi luar biasa sukses jadi kalau kita lihat hikmah Ramadan ini tadi bagaimana motivasi perhatian khusus dari Allah SWT kepada hambanya untuk melaksanakan puasa dari ibadah yang sulit-sulit sulit-sulit tadi menjadi mudah dikerjakan begitu juga dengan anak-anak anda yang SD yang sanggup melaksanakan puasa selama 14 jam dari 29 sampai 30 hari hanya dengan modal motivasi dan perhatian khusus dari orang tua kita belajar dari sini bahwa motivasi dan perhatian khusus harus diberikan kepada pelajaran matematika anak-anak terutama anak-anak SD karena anak SD ini adalah fondasi yang diperlukan untuk penguatan matematika mereka sehingga jenjang-jenjang berikutnya mereka mudah untuk belajar matematika sekian dulu dari saya Rado Yendra pada Open House Rado Institut Perdana takdir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!